Oke, lulur balik lagi kita di Borgol Sama saya Mat Play Nah nih, kita masuk di berita pertama nih lulur Ini ada berita pertama Yang masuk dari matematonya Bang Jack nih Kita bacokan dulu Ah, ini ada berita tentang kasus pembunuhan lulur Kasus pembunuhan seorang pria di Bagan Peti Woy, tewas bersimbah darah Bersimbah darah Wargo RT19, kelurahan Bagan Peti Dihebohkan dengan penemuan pria yang tewas bersimbah darah Di depan salah satu rumah wargo Pria tersebut diduga merupakan korban pembunuhan Nah, ilo tega nih yang bunuhnya nih Kayak mana? Kita tengok dulu beritanya Ini dia, beritanya Warga RT19, kelurahan Bagan Peti Kejabatan Alamparajo Dihebohkan dengan kejadian pembunuhan seorang pria Korban ditemukan di depan rumah warga Pada Rabu 26 Oktober 2022 siang Dengan posisi telungkup Mengenakan celana panjang dan baju putih Dengan kondisi bersimbah darah Dan luka parah di bagian kepala Salah satu saksi menyebut bahwa Korban pertama kali ditemukan Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Saat dirinya baru pulang ke rumah Korban diketahui bernama Devi Mustikalana 42 tahun yang diketahui Merupakan warga RT19 Bagan Peti Sontak kejadian tersebut membuat heboh warga sekitar Kejadian tersebut diduga terjadi Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Direktur Eskrimum Pol Dajambi Kompos Pol Andri Ananta Yudistira Mengatakan setelah polisi Melakukan olah TKP Polisi kemudian mengamankan beberapa barang bukti Seperti pecahan batu gomblok Dengan bercak darah Yang diduga digunakan pelaku Untuk menghabisi korban Selain itu polisi juga mengamankan Baju, sandal, dan topi Jam 2 kemarin siangnya Kami dapat informasi bahwa Dibujukannya salah satu orang Dalam polisi menitra dunia Setelah itu peluang tersebut Dersampaikan oleh kamu Dari pihak Pemuda Dan juga dari pihak Poresta Serta Pose Sudah melaksimu datang di TKP Melaksanakan pola TKP Kemudian membawa jenazah Ke rumah sakit Dan juga Mencari saksaksi Dari hasil pemeriksaan kami Dari saksaksi Dan hasil olah TKP Ditemukanlah beberapa Dikti Saat ini korban sudah dievakuasi Ke rumah sakit Bayangkara Pol Dajambi Dan diserahkan ke pihak keluarga Sedangkan pelaku masih dalam penyelidikan polisi Dimas Anjaya Jek TV Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati